Hi Soul Tribe, welcome and welcome back to my channel, reading kali ini untuk Zodiac Cancer di bulan Februari 2024 By the way, untuk personal reading bisa lihat di link bio, di klik aja, my service dan untuk tahun 2024 ini udah aku tulis ya, udah aku sesuai Vedic Astrology Jadi kalian bisa tinggal lihat aja di bidang masing-masingnya kalian yang mau kalian lakukan perbaikannya Jadi ada dari bisnis, karir, cinta, menikah, anak, I mean there's a lot of stuff, lihat aja disitu, contohnya nanti aku taruh di link deskripsi juga So let's get started, what is good for you di bulan Februari ini Cancer, 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 what is good for you Ini bisa kalian lihat dari sun, moon, and rising sign kalian Wow, child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you Kecerdasan semesta itu ada dalam diri kalian Kalian itu anak-anak yang disukai oleh semesta Jadi cancer ini memang give-nya feeling so much, too much malah ya Semua dirasa gitu Activated earth, power place, power places, lay line, trust where you let Okay, jadi kemana semesta membawa kamu, ya ikuti saja jalannya Star brothers, horus, energy, protection, loyalty, safety, and trust Ini cancer banget ya Memang kalian itu orang-orang yang loyal, kadang terlalu loyal, terlalu setia Setia, padahal orang yang disetiain itu belum tetap baik sama kalian Oh my god, cancer Hmm Oke Jadi banyak yang disitu grounding ya Grounding It's mean membumi Membumi itu gimana Gak cuman literal secara badan fisik kita Banyakin injak tanah kayak gitu It's literally grounding Atau nyelam di laut Intinya Bertemu dengan Bersentuhan langsung dengan alam Jadi entah itu air Tanah You know Sand Moon Air Udara Matahari Bulan You know Kalau aku sukanya jogging malam Bukan malam banget sih Tapi pertengahan Kayak habis maghrib gitu Satu jam Aku suka lagi Aku lagi suka jalan kaki satu jam It's like open my intuition more Karena aku Ngenyerap energi bulan Kalau pagi gitu Aku sukanya jemuran Maybe like Ten menit Sepuluh menit Untuk matahari Nyerap energi matahari It's a grounding too ya Itu menyerap It's a grounding Okay Ace of wand Ada something dalam diri kalian Yang ngerasa harus berubah banget Terutama passion Hal yang kalian cintai Hal yang membuat kalian itu berapi-api But there is something there Alright Kena kemering ya Or it's just mine Mungkin cuman ini aku aja Feeling aku aja See even Even when aku reading cancer Aku ikut-ikutan energi cancer loh Channel Karena aku channeling Energi cancer Night of cups Buat kalian yang berhubungan Sama Cowok ya Atau masculine energy Ini gak harus cowok juga sih Cewek yang tomboy Atau cewek yang Maskulinnya tinggi Juga bisa Ini orangnya Masih muda banget sih Muda tuh bukan muda Umur doang ya Tapi kayak Masih belum bijaksana banget Nah gitu So let's fly in I can say it The high priest Alright Mungkin ada dari kalian yang pengen Counseling sama entah guru agama Atau guru spiritual Pokoknya sejenis-sejenis kayak gitu lah Orang-orang yang Paham sama ilmu Tak terlihat Tapi jangan Terlalu ini ya Fanatik juga ya Gak bagus Kalau bisa tuh Neutral aja King of pentacles Oke See Night of cups King of pentacles Ada dua orang Dua energi berbeda Satu jauh lebih dewasa Ini orangnya Satu lebih Kurang dewasa gitu Kayak muda Muda nih Energi ya Gak cuman Badan fisik doang Gak cuman umur aja Six of cups Oke Banyak dari masa lalu Timbul kembali Orang Situasi The sun Oke Leo energy Seven of cups Ya kan Lebih dari satu orang nih Banyak pilihan Kalian tuh Hati-hati ya Karena dari Berbagai macam ini Yang baik tuh dikit Banyaknya yang You know Yang cuman mau ngambil Kesempatan dalam Kesempitan Queen of cups nih Cara Karena kan kamu Orangnya nurturing Kamu orangnya Memberikan nutrisi Jiwa Ke orang lain Gitu ya Sampai-sampai Kamu dimanfaatin loh Jadi jangan sampai Jangan sampai Kamu tuh Dimanfaatin Sama orang lain Message-nya Yang pasti tetap Rendah hati ya Karena disini Memang imannya Iman Your belief Itu lagi Dinaik Lagi di Semesta itu Mau menaikkan Your belief Your belief The hypers Jadi Kalau misalnya Ada mungkin Guru Guru ini gak harus Orang fisik ya Tapi buku yang kalian baca Video yang kalian lihat Itu kan juga Kayak guru ya Even your emotion Emosi kalian itu Sebenarnya guru kalian juga Misalnya Kalau kalian marah Artinya Apa sih sebenarnya Ada hal Apa sih Atau kalau kalian sedih Sebenarnya ada hal Apa sih Di balik sedih itu Gitu Dan Seven Aku Pay attention banget ya Maksudnya Perhatikan banget Orang-orang ini Yang cuman mau Ambil benefit Dari kamu aja Terutama perasaan kamu Your Your Apa Love Cinta kamu Perasaan kamu Cinta ini Gak cuman Romance saya Tapi Kepedulian Caring Yes That's the language Peduli Kepedulian kamu Hati-hati juga Sama orang Narsis sih Egosentrik Misalnya nih Orang cuman mau Gini loh Ketika kamu butuh dia Dia gak ada Tapi dia butuh kamu Kamu selalu ada And this is not Good for you Harus timbal balik I mean Enak banget Dia cuman Dapetin Cintanya Kamu Kamunya Gak dapet Cinta dari dia Beda Kalau misalnya Dengan anak Karena It's unconditional love Cinta Tidak terbatas Kalau sama anak Sama anak It's a different story Apalagi orang-orang Ini orang-orang dari Masa lalu kamu Leo energy I don't know I'm sorry Leo Sometimes Leo yang belum Awake Itu narsis parah Memang ya Egosentrik Parah Kalau belum Awake Ibaratnya ini Leo yang masih Tidur lah Spiritualnya Tapi kalau udah Bangun Spiritualnya Leo itu sangat-sangat Setia Gak ada yang bisa Ganggu keluarganya If I love you You are my family Itu Leo kayak gitu Jadi Cuman disini Gak tau kenapa Aku ngerasa Leo-nya ini Yang belum evolve Dan dari masa lalu Kamu loh Terus kalau ada Cowok I don't know Masculine energy Gak cuman cowok aja ya Tapi cewek yang mungkin Agak tomboy Atau cewek yang kalian suka lah Yang agak tomboy Karena cancer nih Energinya energi cewek sih Maksud aku bukan Kalian cewek gay gitu ya Tapi Some of you maybe Tapi maksudnya Ini lebih ke Feminim Feminim tuh apa Lebih kuat Perasaannya Daripada logikanya Jadi kalau kalian Cancer cowok Perasaan kalian tuh Sebenernya lebih tinggi Dari logika kalian It's your gift And your karma Untuk belajar Di bumi ini All right Jangan ditarusin Jangan ditarusin Tetap rendah hati Meskipun kalian tahu Misalnya ABCD Tapi tetap low key Jangan sombong juga ya Sun See oh my god See Everything connected Act like leader Setidaknya leader Untuk diri kalian sendiri Jadi leader untuk diri kalian sendiri Beb You know what I mean Be your own leader Jadi leader dari kamu sendiri Jangan Jangan Ngikutin orang Tapi kamunya Sebenernya Karena itu kan hidup-hidup kamu ya Ngapain kamu ngikut-ngikut orang gitu loh Dan tetap Fokus sama iman kalian Belief kalian Kepercayaan kalian Ini terlepas dari agama Apapun ya Picture See I'm not even kidding Spirituality Iman To ultimate experience Trusting your psychic knowledge Result from indecision Of or about In Pisces Jadi beb Cancer ini kan mirip-mirip juga Mabisces ya Duality Suka berperan Moody Karena apa You rule by the moon Rule Planet kalian itu yang mimpin Istilahnya Tuhannya Bukan Tuhannya ya Yang mimpin Bossnya Boss besarnya gitu Bulan The moon Jadi kalian energinya itu kayak Bulan emang Bulan itu kan berubah Tiap Hari ya I mean Literally every day Changing Perputarannya itu Siang ke malam Siang ke malam Itu kan ya And it's a pretty fast planet kan Planet lain sama Jupiter Jupiter lama muternya kan Gitu Atau Mercury lebih cepat lah Tapi Jupiter kan lama Saturn lebih lama lagi Ya kan 28 tahun 30 tahun Saturn Kalau Kalau bulan kan cuma sehari Dua hari Langsung Cycle back Jadi kayak Ya gitu Kalian cepat banget berubahnya It's because of that Karena rule kalian Jadi hati-hati Jangan ikutin orang gitu But Follow your intuition Be your own guru Dan always Kadang kalian tuh Jangan sombong juga sih Karena kalian semua tau gitu Maksudnya gini Kalian bakal tau semuanya sih Karena kan kalian Intuisinya kuat Tapi jangan sombong ya Itu aja pesannya Let's see What's the love reading for you Romance Cupid A rose tribe Oke Pilih yang lebih dewasa ya Kalau ada seseorang Yang misalnya Aku tau Kalian seorang cancer ini Maunya kan Menurturing orang Membangun orang lain Jadi ibu gitu Jadi ibu bagi orang lain Tapi Kalau kalian nikah Punya pasangan Kalau bisa nih ya Aku saranin Jangan orang yang mau Kalian didik kayak anak Gitu Kalau kalian nikah Harusnya sama orang satu level Kalau kalian punya pasangan Yang kayak anak-anak Kalau kalian punya anak Jadinya kalian punya Bukan ngedidik Sesama With partner Tapi kalian malah ngedidik Anak kalian Dua anak Tiba-tiba langsung Atau kalian punya anak Tiba-tiba udah ngedidik Anak aja gitu Karena pasangan kalian Kayak anak-anak It's not gonna make you happy Long term Meskipun kamu baik banget Dengan energy Your ini ya Energy Cancer ini Ibu Keibuan Tapi jangan sampai Orang mengambil manfaat Dari kamu Dan kamu jangan sombong juga Karena kamu tahu semuanya Karena intuisi kamu tinggi Jadi tetap balance Okay Balance Hati-hati sama Narcissistic Orang-orang narsis Yang cuma mau ambil Kebaikan kamu Itu juga hati-hati Tetap rendah hati Fokus sama keimanan Tingkatin spiritual kamu Love is in the air Pilih dengan hati kamu Jangan dengan ego Karena memang kamu Orang yang intuisinya tinggi Sebenernya ya So I think this is it for you Yang mau personal reading Boleh Karena ini kan general banget ya Jadi aku mesti ngeliat yang lebih Lebih dalam Aku mesti connecting Sama kalian langsung Untuk general It's okay It's more like planet And energy in general Kemudian bisa liat lagi ya Again di link deskripsi Jadi Ya I think This is it for you Thank you for watching Jangan lupa comment Subscribe Click join Ya Biar support channel ini I will see you In the next one Bye-bye 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 Bye-bye